Intro Selamat datang di channel Gereja Katolik Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai tokoh Katolik, Jenderal Urib Sumo Harjo Urib Sumo Harjo adalah seorang Jenderal dan Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia pertama pada masa Revolusi Nasional Indonesia Urib berupaya untuk menyatukan kekuatan-kekuatan kelompok militer yang terpecah belah di Indonesia Namun pada 1938, karena merasa lelah dengan kurang kepercayaan pemerintah terhadap militer dan manuver politik Urib akhirnya mengundurkan diri Ia diberi penghargaan dari pemerintah Indonesia termasuk gelar pahlawan nasional pada tahun 1954 Belum diketahui pasti kapan Urib memeluk agama Katolik Rohma Sumo Harjo, istri Urib, menyebutkan bahwa ketika berdinas di Kalimantan Urib telah berkawan baik dengan Monsignor Fallenberg, seorang tokoh Katolik Bagaimana perjalanan hidup Urib Sumo Harjo? Urib Sumo Harjo terlahir dengan nama Muhammad Siddiq Ia lahir di Sindurjan, Purworejo pada tanggal 22 Februari 1893 Ia merupakan putra pertama dari pasangan Sumo Harjo Seorang kepala sekolah dan istrinya putri dari Radento Menggungui Joyo Kusumo Sejak kecil, Urib telah menunjukkan kualitasnya untuk menjadi seorang pemimpin Dimana ia memimpin kelompok anak-anak di lingkungannya saat bermain bola Urib bersekolah di sekolah untuk suku Jawa yang dikepalahi oleh ayahnya sendiri Selanjutnya, ia dikirim ke sekolah putri Belanda karena sekolah untuk putra sudah penuh Pada tahun terakhirnya di sekolah dasar, Urib mendatangi teman ayahnya Yang merupakan seorang mantan tentara yang pernah bertugas di Aceh Ia pun mendapat banyak cerita dari pria tersebut Yang kemudian membuat Urib terinspirasi untuk bergabung dengan Kenil Atau Angkatan Perang Kolonial Hindia Belanda Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 Urib dan keluarganya meninggalkan villa yang mereka tinggali dan pindah ke rumah mertuanya di Yogyakarta Pada 23 Agustus, setelah Badan Keamanan Rakyat atau BKR berdiri Urib memimpin sekelompok formasi militer nasional Pada 14 Oktober 1945, 9 hari setelah tentara keamanan rakyat atau TKR berdiri Urib ditetapkan sebagai kepala staf dan panglima sementara Dalam rapat kabinet, Urib diperintahkan untuk membentuk Angkatan Perang Nasional yang bermarkas di Yogyakarta Sesuai keputusan pemerintah, pada 20 Oktober Urib menjadi bawahan dari Menteri Pertahanan Sulyo Hadi Kusumo dan panglima Angkatan Perang Supriyadi Namun karena Supriyadi tidak pernah muncul untuk mengembang tugasnya dan posisi Menteri Pertahanan kosong Urib pun merasa diawasi dan ditekan untuk segera membentuk struktur militer yang stabil Pada 2 November, ia menunjuk komandan untuk menangani operasi militer di berbagai daerah di Indonesia Urib juga mulai menyalurkan senjata ke berbagai unit TKR Ia mengambil alih senjata yang disita Jepang dan mendistribusikannya sesuai kebutuhan Pada tanggal 12 November 1945, dalam pertemuan TKR Jindra Sudirman, komandan Divisi 5 Purwokerto terpilih sebagai panglima Angkatan Perang Melalui dua tahap pemungutan suara buntu, Urib meraih 21 suara dan Sudirman unggul dengan 22 suara Komandan Divisi Sumatera semuanya sepakat untuk memilih Sudirman Pada masa kemimpinan Sudirman, Urib dipilih untuk menjadi kepala staf dengan pangkat letnan jenderal Setelah Sudirman dikukuhkan sebagai panglima besar TKR Ia mulai berupaya untuk mengkonsolidasikan dan mempersatukan angkatan perang Sedangkan Urib bertugas menangani masalah teknis dan organisasi Pada tanggal 22 Februari 1964, Akademi Militer Indonesia di Magelang Mendedikasikan sebuah tugu untuk Urib Sumo Harjo Dan menggambarkannya sebagai seorang putra Indonesia yang mengagumkan karya daripada kata Yang mengutamakan dharma daripada minta Selain itu, gereja katolik di Akademi tersebut juga mempersembahkan sebuah dedikasi untuk Urib Sejak tahun 1965 Beberapa jalan juga dinamakan untuk menghormati Urib Termasuk di kampung halamannya Purworejo, Yogyakarta Dan di ibu kota Jakarta Demikian pembahasan mengenai Jenderal Urib Sumo Harjo Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini Terima kasih